selera nusantara ini adalah hari pertama aku bekerja di warung ini jadi juru masak sungguhan pertama kalinya aku menunjukkan resep orisinil dan keahlian masakanku kepada banyak orang aku mau bikin nenek bangga aku bakal usahain yang terbaik gimana Siska warungnya sebentar lagi buka tuh udah siap atau masih gugup nih siapa yang gugup aku siap kok udah minta doa ke nenekmu udah dong aku yakin dengan doa nenek aku pasti bisa oke deh semangat ya makasih Elnot makasih juga kamu udah kasih aku kesempatan buat kerja disini ya yang penting kamu senang masanya santai aja mbak Siska jangan sampe tegang apalagi buru-buru kalau mbak Siska bingung atau gimana tanya aja sama saya ya iya makasih pak monggo mbak Siska istilah dulu tadi saya ajak ngobrol pelanggan yang makan di tempat mereka tahu rasa masakannya beda sama masakan saya mereka bilang yang sekarang lebih enak yang bener pak beneran mbak Siska memang top markot top wah makasih kayaknya jumlah pelanggan hari ini bakal lebih banyak dari kemarin semangat terus ya Siska jangan sampe lengah pasti dong pelanggan kita pada penasaran loh sama masakan mbak Siska ada ibu-ibu yang nanya resepnya apa aja sih gurihnya mirip masakan restoran tapi bumbu ala jawanya tetap ada soal itu saya pakai resep rahasia dari nenek saya pak jadi buat bikin nasi goreng seenak ini aku cuma harus masukin garam lada dan bumbu halus yang mirip sambal terasi itu bumbu halus itu yang terpenting kalau mau coba bikin nasi goreng sendiri kamu harus ingat bahan untuk bumbu halusnya oh aku ingat kok bahan-bahannya bawang merah bawang putih kemiri terus aku lupa lagi enggak apa-apa nanti nenek ajarin lagi cara bikin bumbunya yang penting sekarang kamu tahu cara masaknya dulu iya makasih ya nek udah ajarin aku masak nanti jangan lupa catat bahan-bahannya ya bahan-bahan ini penting biar cita rasa nusantara tetap terjaga di dalam setiap masakanmu siap nek pasti bakal aku catat walah rupanya resep turun-temurun toh begitulah pak menjang ibu saya juga dulu juga pakai resep dari nenek dan nenek dapat resep itu dari eyang wah hebat jadi pewaris resep keluarga nih iya makanya aku seneng banget bisa berbagi hidangan dengan resep dari nenek aku takjub loh liat banyak orang yang ngantri buat masakanmu aku bersyukur banget kalau tiap hari begini aku bisa ngasih uang tambahan buat nenek sukses sukses terus ya siska oke peningkatan kita udah bisa beli sesuatu gak belum belum bisa apapun oke kalau kita terlanjut main mbak siska hari ini kita bisa tambahkan menu baru biar pelanggan tambah ketagihan makan di warung kita mie goreng spesial siapa emang kamu bisa masak mie goreng spesial bisa dong kalau lagi bosan makan nasi aku juga biasanya masak mie goreng komplit pakai sayuran sama telur saran saya masak mie jangan sampai kematangan ya mbak pelanggan banyak yang gak suka kalau mie gorengnya terlalu melar atau lembek jangan khawatir pak saya bisa masak mie dengan tingkat kekenyalan yang pas he he kalau sama siskasih aku percaya aja pokoknya jangan sampai kalah enak sama nasi gorengmu ya wah mbak siskam memang luar biasa nasi gorengnya mie gorengnya dua-duanya ludes makasih pak siskasih emang jaga masak mie goreng aku inget dulu waktu SMA pernah nyicipin mie goreng bikinannya buat lomba kulinar sekolah oh dia teman SMA kalau masih inget kenapa tadi pakai nanya lagi hahaha barangkali aja kamu tiba-tiba lupa cara masaknya bercanda kok oh ya siskasih ya kenapa hmm gak jadi deh nanti lagi ngobrol ya nah loh wah kamu sudah punya kunci yang cukup untuk membuka level selanjutnya oke sentuh disini tepat di kuncinya sentuh dimana saja utuk-utuk dah pastikan kamu memiliki kunci yang cukup untuk membuka level lainnya oke ini apa ini tanda seru lanjut eh ambil oh hadiah oke next ayo tingkatkan kemampuan perlengkapan kita oh udah bisa oh kompor tingkatkan asyik kemampuan perlengkapan kita sudah bertambah hurray udah gak cukup lagi ya oke cus main oke next bentar aku mau peringkatan aku pengen nambah kayaknya piring deh yang paling cepat rekomendasi nasi emang nasinya bisa jadi apa oh jadi harinya lebih tinggi 7 oke bangpur pesan nasi goreng satu pakai telur ya sip mbak siska siapa wih ada mbak siska aku seneng banget sama masakanmu loh enaknya pol beda sama nasi goreng lain makasih menurut saya masakan mbak ini bakal aku kalau dijual di restoran atau di momo gede kenapa gak coba buka warung sendiri aja mbak saya belum cukup belum punya cukup uang buat itu sekarang saya mau nabung dulu buat bantu nenek oh gitu tapi gak ada salahnya nyoba loh mbak bikin warung makan kecil-kecilan aja dulu siapa tahu nantinya bisa sukses terus viral kayak restorannya mbak Renata yang itu Renata ya setelah berkuliah di luar negeri dia pulang dan membuka restoran cepat saji restorannya pun laris aku ikut seneng lihat dia sukses tapi dalam hati aku juga iri sama dia belum lagi dulu dia kayak sengaja njauhin aku mbak ah maaf saya malah melamun mudah-mudahan nanti saya bisa buka warung sendiri makasih sarannya kamu kenapa Siska gak apa-apa cuma kepikiran sama Renata oh aku gak pernah suka sama Renata dia pernah jahat sama kamu dulu tapi biar gimana pun dia tetap sepupuku ngerti sih kamu peduli sama dia tapi yaudah deh yang penting sekarang kamu masak aja yang rajin biar membuktiin kamu gak kalah dari dia iya makasih ya Arnold saya punya ide bagus saya mau ubah nama warung ini jadi warung Siska setuju biar itu jadi langkah awal kesuksesan Siska serius ya ampun makasih mbak Siska ternyata mbak Renata punya akun YouTube sendiri dia sering bikin video resep masakan luar negeri sekalian promosi restorannya akun Instagram restorannya adrenat tasty official juga punya ratusan ribu followers oh iya saya juga sering nonton videonya hebat ya vlogger terkenal kayak miss leker juga pernah bahas makanan buatannya pasti gak murah buat promosi gede-gedean begitu orang tuanya selalu mendukung cita-citanya mulai dari pendidikan modal usaha sampai promosi seperti sekarang aku pengen ngucapin selamat buat dia tapi gimana sudah hafal belum bumbu-bumbunya hafal kok aku yakin gak bakal lupa lagi cucu nenek emang pinter terus aku bukan cucu nenek gitu loh kamu kenapa lagi aku sebel nenek nenek cuma sayang sama Siska aja nenek eh nenek juga sayang sama kamu asal kamu gak nakal nenek udah suruh kamu minta maaf karena mencuri buku masakan Siska tapi kamu gak mau kan soalnya aku iri sama Siska padahal aku main kesini juga karena pengen belajar masak sama nenek kenapa harus iri toh kamu diajari masak juga sama ibumu kan wajar nenek sering ajarin Siska bapak ibunya udah gak ada terus aku harus jadi yatim piatu dulu gitu biar disayang nenek Renata udah gak apa-apa Renata ambil aja buku masakanku aku gak mau main sama kamu lagi aku mau belajar masak sendiri biar jadi lebih hebat daripada kamu liat aja nanti wow ternyata aku masih ngerasa bersalah sama dia aku pengen membaikan sama dia udahlah om gak usah bahas soal Renata lagi biar Siska fokus masak aja om siapakah ini pakdenya kah masih belum tau kita ya mbak Siska Arnold udah liat ini belum bukan soal Renata lagi kan bukan ada kabar Miss Laker bakal datang ke kota ini buat wisata kuliner kita undang saja di warung ke warung Siska wah ini bagus oke uang kita udah 500 yuk kita peningkatan apa ya yang ditingkatin ini bisa naikin harga gak sih ini udah aku mau dikatin S T nah terus ini oh ini juga piringnya belum ya hmm kayaknya apa dulu ya ini dulu deh oh kita udah bisa buka kunci buka kunci buka kunci sentri mata menutup aku mau ngambil hadiah hadiahnya ini udah 250 oke oh dapet hadiah sentri udah seribu oke baby kita peningkatan pombong uangnya banyak ini belum dapet aduh 450 coy tapi dia gak naikin harga hmm aku mau yang naikin harga dulu dong ini 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 tuh kan keluar ini kan ini udah oh ini miss leker halo permisi ini dia yang kita tunggu-tunggu hmm halo miss leker selamat datang di warung siska wah akhirnya datang juga mbak leker ini monggo duduk dulu pasti capek abis berjalanan jauh dari ibu kota kesini santai aja om jangan salah tingkah hehehe maaf saya terlalu semangat soalnya oh gak apa-apa gak apa-apa pembeli warungnya semangat saya pun nikah semangat terima kasih sudah mau mampir kemari miss leker anda mau pesan apa saya mau baca komentar orang-orang saya baca komentar orang-orang di tweezers warung ini terkenal dengan nasi goreng dan mie gorengnya yang khas jadi saya mau pesan dua-duanya yang komplit ya siap miss ini rasanya mantap jiwa guys enak parah saya sampai hampir nangis bahagia ini recommended banget pokoknya kalian harus ikutan coba makan di warung siska see you guys and salam leker terima kasih banyak atas promonya justru saya yang harus berterima kasih saya bayar plus tipsnya ya waduh pakai uang tips segala dari tadi saya pantau live streaming miss leker rame banget terutama sehabis ada renata ikutan komentar di chatroom dia bilang dia bilang apa katanya dia mau datang ke warung ini permisi renata apa kabar aku kangen loh gak usah so akrab deh aku kesini cuma pengen tau aja kenapa warung kayak gini bisa mendadak viral sampai dipromosikan sama influencer kamu masih marah ya sama aku kalau aku emang pernah nyakitin kamu aku minta maaf gak usah minta maaf kalau kamu masih gak sadar salahmu dimana hmm udah aku lagi malas ribut aku cuma mau makan sebentar terus pulang selamat datang mbak renata ini kejutan banget loh mbak mau mampir kemari punten banget nih kalau saya mengganggu hmm reong di keluarga ini saya cuma mau pesen nasi goreng dan mie goreng katanya sih rasanya istimewa banget jadi saya mau coba eh ada Arnold juga disini aku pikir sikapmu membaik setelah lama berpisah dengan Siska ternyata aku salah baru datang aja kamu udah marah-marah sama Siska kamu sendiri aku nyapa baik-baik jawabannya ketos gitu sudah-sudah gak baik ribu-ribu di tempat makan mbak renata silahkan duduk dulu Arnold bantuin Siska aja ya iya om mbak Siska siap ya masak yang terbaik buat mbak renata siap om gimana masakanku enak gak lumayan sih aku seneng kalau kamu suka udah lama juga aku gak masakin buat kamu enak bukan berarti aku suka kamu tau kan aku gak suka makanan kaki lima begini apapun trik yang kamu pake aku gak peduli yang jelas makanan kayak gini gak pantas diviralkan tapi biarin aja deh palingnya viral sementar doang sebelum tenggelam lagi sama makanan yang lebih ngehits hahaha sumpah kayak nenek lampir oke aku pulang dulu gak usah dengerin dia Siska sudah aku bilang orang kaya dia gak bisa di back-backin mbak Siska jangan khawatir masih banyak orang yang suka masakanmu makasih ya Arnold Pak Purnomo di beberapa level kamu harus memainkannya lebih dari satu kali untuk mendapatkan kunci oh begono setiap level memiliki posisi kunci ditingkatkan level yang berbeda-beda selalu cek posisi kunci di tiap levelnya agar tidak ada kunci yang tertinggal oke dah yuk kita selesaikan level ini dan dapatkan kuncinya oke kita butuh 4 kunci dan kita baru punya 3 kunci yuk just mainkan lagi ah lupa ningkatin kan mbak Siska pesemi gorengnya 2 ya saya mau ketemuan sama temen lama siap oh ya mbak Siska sama Bang Pur udah denger belum ada kabar apa tuh restorannya Rena Testi baru buka cabang di kota ini lokasinya gak jauh dari warung ini eh masa sih kok dia gak ngabarin aku ya wah hebat betul cabangnya sampai ke kota ini jadi sebelum kunjungannya waktu itu dia sudah merencanakan ini hmm gak apa-apa Arnold ini kabar bagus makanan di kota ini pun jadi beragam wah wah baru buka sehari restoranku sudah jadi bahan omongan disini eh panjang umur mbak Renata daripada capek-capek yang ngabarin pakai mulut mending sebarin browser ini aja deh jangan lupa mampir ya ajak teman-temanmu juga beres selamat ya Renata makasih aku harap kamu siap kehilangan pelanggan yang bakal pindah ke restoran aku karena di zaman modern begini makanan cepat saji selalu lebih laku daripada makanan tradisional udah dulu ya bye kenapa sih dia dia gak pernah sedikit aja bersikap baik sama kamu gak apa-apa aku mau aja kok bersayang secara sehat sama dia seru malah ya kan masakan luar negeri kayak di restoran mbak Renata emang enak tapi saya yakin gak ada yang bisa ngalahin masakan mbak Siska makasih biar gimana pun juga lidah orang Indonesia itu lebih akrab sama makanan Indonesia buktinya pelanggan kita hari ini tetap banyak kok gian dalam kaya Siska gak perlu takut tersaingi ya gak asal tetap jujur dan konsisten rasa masakanku pasti tetap terjaga begitulah pesan dari nenek kita selesai episode 1 ya say Renata selamat datang ada yang bisa aku bantu kamu boleh kok nanya ke pak Purnomo atau Arnold aja kalau gak mau ngomong sama aku aku mau ngomong sama kamu kok eh oke aku ngaku sekarang aku memang iri lihat kamu mulai sukses puas kamu sekarang tapi aku juga sadar iri dengki cuma bikin aku capek sendiri aku harusnya fokus sama restoranku dibanding kamu dan restoranmu aku dan warung kecil ini gak ada apa-apanya loh aku ngerti kamu juga pasti iri sama aku jadi daripada saling iri gitu mending kita bersaing secara sehat aja ya kan iya kita bisa berjuang dengan cara masing-masing sambil saling membantu bakal lebih keren kalau kita bisa sukses bareng-bareng kan betul sekali aku punya rencana buat promosi warung makanmu di mesos aku jamin pasti pelangganmu bakal tambah banyak makasih banyak oh iya aku sekalian mau beli nasi goreng satu aku bayar dua kali lipat siap Renata mengambil ponsel halo udah siap belum kamu gak boleh lupa sama tugasmu pam jangan sampai rencana ini gagal hari ini pelanggannya jauh lebih banyak dari kemarin ya iya itu semua berkat Renata apa-apaan ini loh kenapa toh kok rasa nasi gorengnya jadi gak enak gini sih teman saya juga ngeluh nih katanya rasa mie gorengnya aneh waduh saya minta maaf mbak Siska gimana ini mbak gak nambah yang macem-macem kan kemakanannya saya masak seperti biasa bisa aja Maaf banget, saya gak mau ngecewain Bapak dan pelanggan Kok bisa begitu ya? Setauku Siska gak pernah Macem-macem sama bumbu masakannya sendiri Mungkin emang Aku yang lalai Mungkin bahan bumbuku sudah busuk Berjamur atau kadaluarsa Makanya aku udah bikin bumbu baru Yang dijamin enak Lebih enak dari sebelumnya Syukurlah, mudah-mudahan Pelanggan kita suka makan disini lagi Permisi Saya pesemi goreng satu ya Halo Renata, siap Siska Denger-denger ada kabar gak enak ya Soal masakanmu, yang sabar ya Ih, so baik lagi Renata Gak apa-apa kok Toh aku udah punya bumbu baru Kamu hebat banget Aku boleh dong bantu Promosi warungmu lagi Biar pembelimu balik lagi Makasih banyak Renata Hahaha Gak tau aja dia Kalau aku bakal promosikan rumor tentang masakannya yang gak enak Bumbu baru gak bakal bisa selamatkan dia dari rumor ini Lihat aja Wah, kamu sudah mendapatkan semua kunci di episode ini Ayo kita buka kunci yang terakhir Ayo kita buka kunci yang terakhir Ambil hadiah Episode baru sudah terakhir Episode baru sudah terbuka Oke Pelanggan yang datang hari ini lumayan banyak sih Tapi Rasanya ada yang kurang ya Banyak pelanggan setia kita yang gak datang Pantes aja toh Di Mixo sudah ada berita miring tentang warung kita Katanya warung kita kekurangan modal buat bumbunya Sampai dibilang terancam bangkrut Tapi Saya kan sudah ganti pakai bumbu baru Kalau aja mbak Ciska gak ceroboh sama bumbunya Warung kita gak bakal bobrok begini Kalau begini terus bisa beneran rugi saya Saya minta maaf pak Saya bakal usahain apapun Biar warungnya tetap berhasil Saya juga mau percaya sama mbak Tapi Saya pikir Mbak Ciska mending gak usah kerja lagi disini Astagfirullahaladzim Om tolong pikirin dulu baik-baik Sudahlah Arnold Aku yang salah kok Tapi Ciska Oh my god Rencanaku mula sempurna Sekarang Ciska bakal lebih susah mengejar cita-citanya Renata Asyik kamu sudah bisa memainkan episode selanjutnya Oke teman-teman Ini kita sentuh disini untuk membuka pilihan episode Oke Disini kamu bisa membel episode yang ingin kamu mainkan Episode yang baru hanya akan terbuka Selanjutnya kamu mendapat semua kunci Jadi jangan lupa untuk mendapatkan semua kunci ya Oke Pecelele sudah terbuka Episode 1 sudah selesai Kita lanjut besok lagi Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya